Sarang burung mengandung antioksiden yang tinggi yang mampu menurunkan resiko kanker. Hai, selamat datang di Hydrofarm TV. Nama saya Wirawan, hari ini kita membicarakan judul yang namanya Kasiat Sarang Burung Walet Yang Menarik. Sampokong Ditemukannya fakta sejarah pada abad ke-17, seorang yang bernama Ceng Ho atau Sampokong yang sering kita bicarakan yang ada di Semarang, Indonesia. Sewaktu perjalanan Ceng Ho, armada kapal yang sedang berlayar di laut sempat terjebak dalam badai topan, angin topan yang kencang. Sehingga membuat mereka kelaperan, dikarenakan tidak adanya makanan dan minuman yang cukup memadainya. Mereka pun mencari apa saja yang ada di sana agar bisa mencari makanan. Lalu, salah satu armada kapal Ceng Ho secara tidak sengaja menemukan sarang burung walet yang cukup banyak berada di dinding goa. Tanpa pikir panjang, mereka kemudian mengambilnya dan berencana untuk memasak sup sarang burung untuk pertama kalinya di dunia. Hasiatnya terasa pada keesok harinya karena tubuh mereka lebih fit dan segar. Disinilah mulai ditemukan manfaat burung walet untuk kesehatan karena bisa menambah stamina dan kekebalan tubuh antibody kita. Maka dari itulah Admiral Ceng Ho memutuskan untuk mencari peruntungan melalui sarang burung walet ini dan menjadi hadiah pertama yang dipersembahkan kepada Raja Dinasti Ming, yaitu Raja Ming Cheng Zhu. Makanya tidak heran jika kepopuleran sarang burung walet meluas di kalangan kerajaan Tiongkok dengan begitu cepat masanya. Apa sih manfaatnya sarang burung walet bagi kesehatan kita? Manfaat sarang burung walet untuk kesehatan kita yang pertama adalah sumber mineral yang penting untuk tubuh. Nah, manfaat sarang burung walet mengandung banyak mineral baik yang penting untuk kesehatan tubuh kita seperti kalsium, mangan, dan tembaga. Kandungan mineral tersebut mampu membantu proses pentumbuhan tulang, melancarkan metabolisme karbohidrat, mengaktifkan enzim, meningkatkan produksi kolagen, dan masih banyak lagi manfaat lainnya. Nomor dua, meningkatkan imun atau daya tahan tubuh. Sarang burung walet digunakan sebagai pengobatan tradisional China untuk mengobati macam-macam penyakit dan mendorong sistem imun tubuh tanpa efek sampingan. Nah, sejak dulu, bagi orang yang sedang menjalankan kemoterapi, konsumsi air liur burung walet dapat membantu meningkatkan kekebalan daya tahan, terutama pada bagian usus yang melemah akibat proses kemoterapi tersebut. Nomor tiga adalah menurunkan kolesterol dan resiko penyakit jantung. Manfaat sarang burung walet mengurangi resiko penyakit kardiofaskular, yaitu penyakit jantung. Nah, penelitian pada Journal Drug Design, Development, and Therapy di tahun 2015 melaporkan bahwa sarang walet berpotensi menurunkan resiko pengentalan darah, yaitu akibat kolesterol tinggi. Pembekuan darah adalah penyebab paling umum dari penyakit kardiofaskular, yaitu jantung. Penelitian menunjukkan sarang walet memiliki efek yang mirip dengan obat simfastatin, yaitu obat penurun kolesterol. Nomor empat, menurunkan penyakit diabetes. Sarang burung walet mengandung nutrisi melepaskan siknyal tubuh untuk menurunkan resistensi insulin. Kadar gula dalam tubuh akan menurun, dan resiko penyakit diabetes dapat ditekan ke angka yang lebih rendah. Metabolism tubuh akan meningkat dengan konsumsi minuman sarang burung walet. Dengan metabolism lebih lancar, sehingga pemecahan lemak akan berjalan lebih optimal. Nah nomor lima adalah mengandung antioksidan yang tinggi, dan mencegah kanker. Wow! Sarang burung walet kaya akan antioksidan, dan memiliki senyawa aktif yang dapat menangkal efek radikal bebas. Antioksidan membantu mencegah berbagai penyakit kronis, yang membahayakan tubuh kita. Seperti apa? kanker. Nah ini ada penelitihan dalam jurnal internasional yang berjudul Letter in Health and Biological Science. Dijelaskan bahwa sarang burung mengandung antioksidan yang tinggi, yang mampu menurunkan resiko kanker. Nah nomor enam adalah meredakan peradangan atau inflamasi di tubuh kita. Gangguan otoimun seperti diabetes, rheumatoid, artritis, atau kita bilang rematik, dan penyakit radang usus dikaitkan dengan peningkatkan kadar TNF-alpha, Singkatan dari Tumor Necrosis Factor Alpha. TNF-alpha adalah protein khusus yang memicu terjadinya peradangan sistemik dalam tubuh. Sebuah penelitian dari Malaysia dalam jurnal International Food Research Journal tahun 2011 melaporkan bahwa konsumsi sarang burung walet rutin akan efektif membantu mengurangi produksi TNF-alpha. Nah kandungan mangan dalam sarang burung walet berfungsi mengaktifkan dan memastikan enzim, membantu meredakan peradangan bekerja dengan baik. Nah nomor tujuh adalah meningkatkan kesehatan pada lansia. Nah seiring bertambahnya umur, secara tidak sadar kesehatan semakin menurun. Manfaat sarang burung walet mampu meningkatkan kinerja organ vital pada lansia. Dan menjaga tubuh agar tetap bugar. Sarang burung digunakan untuk lansia membersihkan dahat, meredakan batuk kering kronis, dan menghilangkan rasa lelah. Nomor lapan adalah kaya asam amino, dan baik untuk kesehatan kulit kita. Tentunya semua orang maulah memiliki kulit cerah dan sehat, bukan? Kandungan asam amino dalam sarang burung walet sangat-sangat baik. Untuk kesehatan kulit, dan sarang burung walet dapat mencerahkan kulit kita menjadi kinclong. Merigenerisasi sel-sel kulit yang mati. Memudarkan flek hitam. Kita sering banyak kalau udah bertambah umur, flek-flek hitam tuh keluar. Memudarkannya. Dan juga kerutan di muka-muka kita menjadi lebih kenceng. Seperti kita makan kolagen, atau amino aksid yang lainnya. Nah, nomor sembilan adalah menjaga kesehatan otak, dan mencegah depresi. Nah, menurut penelitian, sarang burung memiliki sifat pelindung otak, yaitu penyakit Alzheimer, Parkinson, cendera otak, dan stroke. Manfaat sarang burung walet sangat efektif untuk mengobati serta mencegah gangguan otak. Seperti depresi, nyeri kronis, dan membuat tubuh rileks sehingga mengurangi rasa depresi. Nah, nomor sepuluh, mengandung glisin yang tinggi. Glisin berperan penting untuk mengatur kadar gula darah dalam tubuh kita. Glisin akan memastikan suplai glukosa pada tubuh cukup untuk menjadi sumber energi. Selain itu, glisin dapat membantu mengobati anemia. hipoglikemia dan mencegah perkembangan tumor di dalam tubuh kita. Nah, ini adalah sarang burung yang saya bicarakan selama ini. Sarang burung macam-macam, orang selalu bilang sarang burung adalah mahal. No, no, no. Di sini, kita bukan bicarakan sarang burung mahalnya, kita bicarakan khasiatnya sarang burung untuk kebaikan badan kita. Sarang burung yang bisa memperbaiki kita punya dari penyakit, dari kanker, diabetes. Inilah obat yang paling alami, yang paling sehat untuk tubuh kita. Kami akan sajikan menu masakan sarang burung seperti sop sarang burung dengan ayam herbal dan menu lainnya. Simak video kami di minggu-minggu yang akan datang tentang sarang burung yang dasyat ini. Nah, sebagai summary, sarang burung ini bukan makanan yang biasa. This is superfood yang luar biasa. Selain bisa manfaatnya sehat buat tubuh kita, juga-juga baik ini sebagai untuk mengobati kanker, kencing manis, untuk lansia yang sering dahak-dahak, batok, dan untuk meningkatkan nafsu makan, atau ibu hamil untuk generasi bayi kita yang akan datang, ini adalah superfood yang super-super luar biasa. Yang sehat untuk badan kita, sehat untuk keluarga. Nah, apabila kita sakit, dokter yang akan bisa mengobati kita. Tapi kalau mau hidup sehat cara alami, gimana dong? Silahkan klik tombol subscribe dan share di channel kami, Hydrofarm TV Indo. Di sini banyak video dan tips kesehatan, termasuk cara pola makan yang benar, dan cara minum makan buah sayur yang tepat. Semua video yang akan kami bawa kita ke arah hidup lebih sehat, yang benar dan serba alami. Kalau perlu info lebih lanjut, silahkan ketik www.hydrofarm.co.id Kalau ada pertanyaan atau suggestion, silahkan kasih komen di channel kami, dan nanti kami dan tim yang akan menjawab pertanyaan Anda. Good in, good out. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.